Khawatir? Safa yang sekarang lebih muram dan gak banyak bicara, Pak. Sangat berbeda dengan Safa yang dulu. Dan terkadang saya mendapati Safa melamun sendiri, wajahnya terlihat begitu sedih. Yah, mau sekolah dong. Safa gak mau sekolah, Mbak. Non-Safa kenapa gak mau sekolah? Nanti bu guru sama pak gurunya non-Safa nanyain non-Safa. Terus kasihan temen-temennya non-Safa. Nanti nanyain non-Safa kalau non-Safa gak mau sekolah. Baru juga kemarin non-Safa masuk sekolah. Masa udah gak masuk lagi? Katanya non-Safa kangen. Mau sekolah ketemu temen-temen. Sekolah ya? Pokoknya Safa gak mau sekolah, Mbak. Safa udah siap sekolah? Safa gak mau sekolah, Pak. Safa biasanya semangat kalau mau berangkat sekolah. Kenapa tiba-tiba hari ini gak mau pergi? Ya, Papa antar ya. Safa gak mau diantar sama Papa. Safa maunya diantar sama Mama. Ya Allah, kasihan non-Safa. Safa, Papa tahu Safa pasti kepikiran sama Mama ya. Aduh, Safa malah nyebut Mama. Jangan sampai rahasianya bocor. Oke, non-Safa janji ya? Iya, Safa janji, Om. Jadi Safa gak boleh bilang-bilang kayak waktu itu kita main detektif-detektifan. Non-Safa yang pinter banget deh. Safa cuma kangen diantar sama Mama, Pak. Temenin Safa kayak dulu. Gara-gara semalam Safa jadi teringat lagi sama Mama-nya. Selama ini Safa selalu diurus sama Nuna. Makanya dia jadi begini. Tidak, Pak sayang. Ya, Papa ngerti perasaan Safa. Papa tahu Safa pasti kangen terus sama Mama. Papa juga kok. Safa maafin Papa ya. Karena kemarin Papa lagi banyak pikiran. Dan Papa pasti bikin Safa jadi takut, sedih. Apa maafin Papa ya? Iya, Pak. Nanti Papa janji ya. Papa gak marah lagi. Iya. Safa udah sarapan belum ya? Seandainya ada Safa di sini, pasti Safa sekarang sedang sarapan berdua sama aku. Berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana fima rozaklana wakina azabana. Amin. Iya, sepuluh enak. Oh, udah, 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 enak. Sayurnya mau? Hmm. Sedikit ya. Satu. Mau? Gak. Sayurnya, A? Enggak, Ma. Enggak mau, yaudah. Rendang ayam. Rendang ayam ini Mama Mi harus banyak ya. Enak, sayang. Ini Mama Mi harus ha? Bis. Enak gak nih masakan Mama? Iya. Mau minum? Minum. Aduh, haus. Tanpa Safa. Rasanya aku sangatlah bersemangat. Safa. Betapa kangennya Mama sama Safa, enak. Makasih ya, Ma. Udah suapin aku. Sama-sama, sayang. Sampai kapanpun kalau Safa minta Mama untuk suapin, Mama akan suapin Safa. Walaupun nanti Safa udah besar. Mas, udah kuliah. Aduh. Oh, bentar banget, enak Mama. Berpisah sama Safa. Gak ada Safa di dekat Mama. Setiap waktu yang Mama lalui, rasanya beran sekali, sayang. Karena baru kali ini Mama gak ada di dekat Safa, nah. Mama benar-benar kesepian tanpa Safa. Betul. Hes! Halo Assalamualaikum Bu Nuna Waalaikumsalam Bes Ada apa Bes? Iya Bu Nuna ini saya mau Ngabarin ke Bu Nuna Kalau Non-Safa tadi itu Pas mau sekolah Bad mood Bu Kenapa? Kok bisa? Kalau pastinya saya juga Kurang tau Bu Gimana kalau saya minta tolong sama Bu Nuna Bu Nuna yang bikin Non-Safa mood lagi karena saya rasa Yang bisa bikin non-Safa mood lagi Cuman Bu Nuna Aku harus melakukan apa Bes? Sudahkan aku pun jauh dari Safa Gini Bu Saya punya rencana Tapi apa Apa kamu yakin Bes itu akan aman? Dan gak akan membahayakan Aku takutnya malah muncul masalah baru Insya Allah aman sih Bu Kalau misalnya kita berhati-hati Seharusnya jadinya aman Bu Yaudah kalau begitu Kalau memang menurut kamu aman Sekarang aku siap-siap ya Makasih ya Bes Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan kita hantar siapa ke sekolah dulu ya Kan? Kenapa? Kayak gue harus bicara kasih Kan? Lu kenapa kayak gini sih? Lu lupain Romy dan tujuan utama kita untuk menguasai seluruh jaringan bisnis yang ditinggalin sama si Anto Fokus lu teralihkan banget sama Safa Gue bukannya gak peduli sama Romy dan bisnis kita Tapi saat ini gue lagi fokus sama Safa Dan lu tau kan Kemarin sempat ada kesalahpaman antara gue sama Safa Dan sekarang gue hanya ingin memperbaiki hubungan gue sama Safa Ya tapi lu harus tetap terjun langsung di bisnis kita Sekarang buat apa gue punya lo? Gue percaya lu bisa handle semua itu Sementara kok Dan Selamat pagi Pak Ghani Pagi Bu Saya mau bicara sebentar boleh minta waktunya Pak? Ehm... Boleh Sebentar ya Safa Safa nanti ke kelasnya sama Ombas dulu ya Atau mau ngomong sebentar sama aku? Iya Pak Mas tolong nantar Safa ke kelas ya Siapa? Ayo non Safa ke kelas sama Ombas Safa kita masuk ke kelas yuk Ayo Ayo Ombas santrin Maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya Tapi yang mau saya bicarakan ini memang sangat penting sekali Apa ini ada hubungannya sama Safa? Jadi Safa ini memang terlihat sangat senang sekali kembali ke sekolah Tapi saya agak sedikit khawatir Karena sepertinya Safa menyembunyikan sesuatu Tingkah laku Safa itu berbeda dengan yang dulu Pak Berbeda seperti apa? Kenapa gua Rumi sampai khawatir? Safa yang sekarang lebih muram dan gak banyak bicara Pak Sangat berbeda dengan Safa yang dulu Dan terkadang saya mendapati Safa melamun sendiri wajahnya terlihat begitu sedih Jadi saya sebagai gurunya Safa Saya ingin diskusi dengan Pak Ghani lebih lanjut Tentang apa yang terjadi dengan Safa Mungkin jika kita diskusikan para guru bisa menyesuaikan di sekolah Dan menemukan bagaimana cara menghadapi Safa Dan mengembalikan keceriaan dia yang dulu lagi Baik kalau gitu kita ngobrolnya di ruangan guru saja ya Pak Ya Baik 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 Mba Kok aku ajak ke toilet? Aku kan gak mau pipis Ah, non-safa, di dalam toilet, ada kejutan untuk non-safa. Sekarang non-safa masuk aja. Kejutan apa, Om? Ada deh, pokoknya non-safa pasti seneng. Yang penting sekarang non-safa masuk aja. Oke, masuk. Ya, Om Bas. Om Bas punya kejutan, oh ya. Ini kan kau suka anakku. Siapa yang nulis? Mama kangan safa. Terima kasih telah menonton.